Sumpah Sumpah seneng banget Terima kasih udah ke pasar loh Assalamualaikum Saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Masih dengan kita guys Tentunya dengan kabar terperlu terupdate Lesti dan Bilar yang selalu menarik Kabar berita dan informasi terbaru Mereka menjelang hari lamaran Pada tanggal 13 Juni Yang mendatang Tinggal 3 hari lagi Tentu semua pada tidak sawar Bagaimana kah Dan hal spesial apakah Yang akan membuat kita Begitu bahagia Begitu penasaran akan Kabar dan informasi mereka Berlayaknya Lesti dan Bilar Yang mana di hari ini Rupanya mereka menghabiskan Waktu bersama-sama Ya Sebelum akhirnya Nanti Lesti akan tampil Di lidah 2021 Malam ini Ya Kemesraan Kemesraan Lesti dan Bilar Yang akan kita bahas Yang cukup menarik Di hari ini Di malam ini Tepatnya guys Ya Ketika Lesti Sudah tidak sabar Menunggu Hari bahagia Prosesi lamaran Yang sebentar lagi Ini akan tiba Tentu 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 hal tersebut membuat kita juga bahagia Lesti udah gak sabar bagaimanakah dengan Rizky Bilar Tak berbeda dengan Lesti Rizky Bilar pun mengunggah foto dirinya dengan kekasihnya tersebut Dan ya unggahan percakapan grup WA nya Saat memilih superhero pada Januari lalu Hal yang paling menarik adalah foto mereka berdua yang memperlihatkan diri Lesti Begitu bahagia dan Rizky Bilar seakan menatap Penuh ya penuh tangis Ya seperti caption yang diberikan oleh Rizky Bilar Yang cukup menyita perhatian kita semua Yang memperlihatkan kebahagiaan yang luar biasa dari Lesti Padahal dia sepertinya menangis dalam hatinya Dengan memegang erat sang kekasih calon istrinya Tentu sesuatu yang sangat menarik sekali Di penghantar malam ini bagi kita sekalian Tangan Lesti dan Bilar yang seakan tak mau lepas Apalagi caption Rizky Bilar cukup menarik Perhatian kita semua seakan kita terhipnotis oleh mereka berdua dengan caption Rizky Bilar di feed instagramnya tersebut Alhamdulillah tinggal selangkah lagi mohon doanya ya teman Agar dimudahkan dan dilancarkan sampai hari H Banyak cerita yang mengawali hubungan kami sampai sekarang dan Dari mulai cibilan dibilangin gimmick lah gak serius lah Jadi cowok setelah saya tahan-tahan dan merasa sudah saatnya publis Kami pun mempublis hubungan kami yang tinggal selangkah lagi Tanpa orang tahu persiapan itu Sudah kami persiapkan sejak awal tahun Tepatnya bulan Januari slid kedua Dan Alhamdulillah juga tanpa harus merepotkan orang tua Karena kami berusaha menjadi anak yang mandiri Alhamdulillah kata Rizky Bilar dalam captionnya MP ekspresi gua di foto itu Mempersentasikan seorang cowok yang demi membuat wanitanya bahagia Dan tertawa rela menderita dan meringis Wow 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 Agar anjay ngeringis yes tentu Hal itu juga menunjukkan bahwa Rizky Bilar akan selalu membuat bahagia pasangannya Seperti yang ia tampakkan dalam slide pertama Yang mana ia membahagiakan Lesti Sehingga dia bisa tertawa lepas Dan dirinya meringis Tentu saja hal itu membuat Malam hari ini tambah berwarna Oleh kebersamaan mereka Yang hari demi hari Kian mesra saja Apalagi kini tinggal selangkah lagi Lesti dan Bilar Akan segera menuju halal Tentu persiapan sudah 90% Sebagaimana telah disampaikan Oleh saudara maupun Papa Bilar Yang mengungkapkan hal tersebut Tentu juga Tak hanya Papa Bilar Tetapi si Dery Sudah menyampaikan Sang manajer yang terlibat secara langsung Menangani proses Pernikahan mereka Ya ini proses menuju halal Dari sampai Kini Proses silamanan yang sebentar lagi Akan segera diri selenggarakan Tentunya hal itu Membuat dirinya Membuat kita juga Sama-sama bahagia Sudah tak sabar Menunggu tanggal 13 Akan segera datang Tentu dari kebersamaan Kebersamaan Lesti Dan Bilar Di malam hari ini Kita cukup berbahagia Dan berbangga diri Mengikuti Perkembangan informasi Dan kabar terbaru Dari mereka Yang selalu menarik Untuk diikuti Perkembangan terbaru terupdate Mengenai hubungan mereka Yang selalu sukses Membuat kita baper Dan bahagia Tentu hal tersebut Tak lepas dari Takdir ilahi Yang sudah menggariskan Takdir mereka Dipertemukan Di sebuah Tolso Sehingga akhirnya Mereka Tumbuh benih-benih cinta Tak ada yang menyangka Awalnya Seperti yang disampaikan Oleh Bilar mereka Sudah dibilang Gini Dibilang settingan Namun Nyatanya Itulah Kebenarannya Bahwa Pertemuan Lesti Sudah disetting Oleh yang Maha Kuasa Dijabah Dari doa-doa Mereka berdua Yang ingin dipertemukan Dengan pasangan Sehati Yang mau Sehidup Semati Mau bersuka Duka Bersama Tentunya Hal itu Membuat kita Semakin Bahagia Apalagi Lamaran Itu Tinggal Tiga Hari lagi Dan Tentunya Seperti Keceplosan Papa Daniel Dan Saudara Tepatnya Ya Suami Dari Nova Pratiwi Yang menyampaikan Bahwa Mereka akan Berada Di Jakarta Sampai Bulan Tujuh Dan Ayah Rizky Bilar pun Papa Daniel Juga menyampaikan Bahwa Pernikahan Lesti Dan Bilar Biasanya Tidak Lebih Kurang Lebih Adalah Sebulan Seusai Lamaran Tentu Hal itu Adalah Kabar Yang cukup Membahagiakan Dari Keceplosan Suami Nova Pratiwi Dan Papa Bilar Makanya Agar kalian Juga Tak Penasaran Jangan Lupa Klik Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Agar Kalian Tak Ketinggal Informasi Dan Kabar Terbaru Dari Kami Mengenai Lesti Dan Bilar Tentunya Oke Itu Saja Terima Kasih Tentu Tentu Tentu